Pemirsa ketertarikannya pada seni merakit kertas atau papercraft membuat Rauf Ravanus dan sang istri Putri Ayu Pratiwi mendirikan studio Ichinogami. Lewat studio ini, Rauf mampu menghasilkan produk kreativitas untuk edukasi kepada anak-anak hingga orang dewasa. Siapa sangka kegemaran merakit kertas menjadi sebuah karya seni bisa menghasilkan keuntungan. Inilah yang dirasakan Rauf Ravanus dan sang istri Putri Ayu Utami, pasangan suami-istri yang sama-sama memiliki hobi yang sama membuat papercraft. Berawal dari komunitas yang bernama Peri Kertas, kini ketekunan mereka berkreasi dan berinovasi berbuah manis. Produk yang awalnya sederhana dengan bahan kertas biasa, kini menjadi karya papercraft yang menarik dengan desain kekinian, mengedukasi, serta memiliki nilai jual. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Rauf Ravanus, selaku founder studio Ichinogami Papercraft. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mas Rauf. Apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik sekali, luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Mas Rauf. Mas, kita akan membahas tentang papercraft nih. Sebelumnya mungkin pemirsa ingin tahu sebenarnya papercraft itu apa sih Mas? Boleh dijelaskan Mas Rauf? Ya, jadi papercraft itu sebetulnya sebuah hobi yang cukup menyenangkan, pengembangan dari origami. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah bikin origami, nah sekarang mulai lagi yang ada 3D-nya, bentuknya lebih 3D, lebih 3 dimensi, namanya papercraft. Berbedanya ini papercraft udah punya pola sendiri, tinggal dipotong, dilipat, lalu ditempel. Hasil jadinya seperti ini. Jadi banyak banget contoh-contoh jadinya. Ini yang saya pegang, ini 100% juga dari kertas. Ini jenis-jenis papercraftnya juga lumayan banyak ya. Jadi ada yang selucu ini, ada yang tadi lumayan ribet juga. Jadi macam-macam banget, Mbak Lintang dan teman-teman di rumah. Baik Mas Rauf. Wah, berarti seni melipat kertas ya. Tadinya mirip-mirip seperti origami, namun ini lebih banyak bentuknya. Lalu Mas Rauf ngomong-ngomong tentang papercraft nih. Sebenarnya apa sih yang membuat Mas Rauf tertarik untuk membuat papercraft hingga menjadi studio Ichinogami ini, Mas? Ya, pada dasarnya saya suka banget sama crafting. Dan kalau misalnya teman-teman sehobi, kita bikin komunitas gitu kan ceritanya. Jadi kumpul-kumpul bareng, sharing bareng tentang komunitasnya, tentang ilmu, dan juga hobinya. Akhirnya jadi banyak orang-orangnya. Jadi kita kumpul bareng sebagai komunitas, dan dari situ mulai dilipat media. Sama seperti sekarang, dari Dain TV dan juga teman-teman media. Dan pada dasarnya semua orang-orang yang suka nanya gitu. Mas bisa nggak bisa bikin custom, atau Mas bisa nggak kita bikin sesuatu yang memang keinginan saya sendiri gitu. Itu bisa banget, dan akhirnya kita juga berantuin untuk nggak hanya personal, tapi juga buat brand. Jadi mulainya dari situ, akhirnya kita bikin studio yang namanya Ichinogami. Studio ini bantu untuk kolaborasi dengan brand, dengan perusahaan, dengan pemerintah, dan juga dengan banyak pihak. Terutama juga buat teman-teman personal juga yang pengen bikin hadiah yang unik. Baik, berarti berawal dari hobi Mas Rauf ya Mas ya? Dari komunitas juga. Kalau boleh tahu komunitas apa nih Mas? Dan sejak kapan nih sudah mulai membangun papercraft hingga bisa dikomersilkan? Sampai banyak peminatnya nih Mas. Jadi saya dan teman-teman ini membangun sebuah komunitas yang namanya perikertas. Jadi di perikertas ini teman-teman bisa gagung bareng, sharing bareng, tapi syaratnya cuma satu harus bikin papercraft lalu di-upload ke perikertas. Nah, ke grupnya. Kami grupnya berbasis online, dan ini sudah ada di 43 regional berbasis kota di Indonesia. Dan sekarang membernya sudah lebih dari 21 ribu orang. Wow, luar biasa sekali. Berarti dari komunitas perikertas ya Mas ya? Berawal dari membangun komunitas perikertas, hingga banyak sekali yang minat juga tentang papercraft, hingga 21 ribu ya Mas ya anggotanya ya sekarang? Oke, baik Mas. Sebenarnya papercraft ini, bagaimana sih Mas proses pembuatannya? Boleh dijelaskan nggak sih Mas sampai akhirnya menjadi bentuk yang menarik nih? Atau menggunakan jenis kertas apa nih Mas? Kayaknya sepertinya berbeda. Jadi untuk papercraft sendiri, ini dibuatnya mulai dari kertas apapun sebetulnya bisa. Tapi untuk yang lebih bagusnya, yang lebih fixnya lagi, kita biasanya pakai kertas dengan ketebalan lebih dari 200. Antara 100 sampai 200 gram. Jangan terlalu tebal juga, karena kalau terlalu tebal lipatnya pasti akan susah. Dan ini bisa didapat di toko kertas, bisa dapat di toko buku, atau bahkan di, mungkin kalau teman-teman yang mungkin punya foto paper segala macam, itu juga bisa digunakan. Bahkan ada beberapa teman-teman kami juga yang menggunakan dari kertas daur ulang atau reuse. Nah, jadi kalau misalnya ada kalender tahun lalu atau dua tahun lalu yang tidak terpakai, itu bisa juga di print biasa, terus dibikin untuk menjadi papercraft. Baik. Berarti bisa juga untuk semua jenis kertas ya Mas ya? Tinggal merangkainya saja mungkin. Betul, betul banget. Baik, Mas. Lalu sebenarnya bentuk-bentuk yang ada nih papercraft mungkin yang Mas Rauf buat itu, apakah ada bentuk-bentuk tertentu Mas? Boleh dijelaskan Mas? Ya, bentuk-bentuk yang kami buat, yang kami desain ini bermacam-macam, yang paling awal banget. Kita biasanya bentuk pesawat seperti ini, ini yang zaman dulu, kita udah mulai banget dari bentuk-bentuk pesawat. Terus yang bentuk otomotif, karena kami juga saran banget sama otomotif, dan juga bentuk-bentuk seperti figur. Nah, kita juga ada yang bentuk-bentuk simple seperti ini, ada yang kucing, ada yang pets yang seperti ini, ada yang papis juga, dan berbagai macam. Nah, terus kami juga membuat produk untuk mempromosikan, ini sebetulnya produk dari komunitas. Jadi, ini adalah produk-produk yang mempromosikan budaya di Indonesia. Jadi, kita ada berbagai provinsi, ada 10 provinsi di Indonesia untuk memperkenalkan baju adat, rumah adat, dan juga landmark yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia. Dengan cara seperti ini, dari komunitas kami ingin mengontribusikan bahwa ada loh, cara belajar yang unik, yang lucu, yang memang kreatif banget untuk dirakit. Dan anak-anak juga jadi mengerti, karena di dalamnya juga akan ada pengetahuan tentang baju adat, landmark, dan juga rumah tradisional dari masing-masing provinsi. Wow, beragam sekali ya mas ya, bentuk-bentuk dari papercraft, mulai dari hewan, dan juga barang-barang, dan tadi ada yang menarik juga, menggambarkan pakaian adat, atau nama kota, atau nusantara ya mas ya. Lalu, mas Rauh, tadi juga mas Rauh sempat singgung bahwa papercraft ini juga bisa menjadi media pembelajaran nih, buat anak-anak dan juga orang dewasa. Sebenarnya manfaatnya apa sih mas dari papercraft ini? Oke, jadi untuk manfaat dari papercraft ini cukup banyak banget. Yang pertama adalah untuk anak-anak. Untuk anak-anak ini bagus banget untuk melatih motorik halus, karena untuk motorik halus ini akan mengaruh ke motorik, jadi pergerakannya, kefokusnya, koordinasi mata sama tangan, dan juga kreativitas anak-anak bisa kita latih dari usia yang sangat belia. Karena di Jepang sama di Eropa itu kurang lebih anak-anak sudah diperkenalkan untuk melatih kertas, itu mulai dari umur 4 atau 5 tahun. Nah, di Indonesia kita juga bisa seperti itu dengan cara membuat papercraftnya yang sudah terdaikat atau yang sudah terpotong, nanti dibantu oleh orang tua atau kakaknya untuk melatih motorik halus, dan juga untuk melatih anak-anak ini tahu bentuk-bentuk dasar tiga dimensi. Nah, ini yang hasil penelitian kami adalah 3-5 tahun ke depan ini banyak banget 3D di sekitar kita, dan anak-anak juga harus belajar bagi tahu bagaimana untuk membuat sebuah tiga dimensi, sebuah 3D. Jadi logika 3D-nya sudah dimulai dari awal, mulai dari mereka bikin papercraft yang simple banget. Nah, untuk remaja sebetulnya untuk selain untuk melatih fokus, untuk remaja sebetulnya bisa banget untuk dijadikan kado oleh-oleh, atau bahkan untuk sesuatu yang merepresentasikan dari hobi mereka sendiri. Nah, untuk orang tua, dan juga untuk orang mungkin yang sudah lanjut usia, papercraft bagus banget untuk melatih kecerdasan di dalam otak kita, yang memang biar otak kita tidak terlena, atau mungkin otak kita juga tidak terlalu bersantai, sehingga ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa crafting itu bisa untuk mengurangi resiko dimensia dan Alzheimer. Jadi kita juga memberikan ini untuk orang tua di atas 70 tahun, dan terbukti banget salah satunya adalah yang memang relatif kami juga, beberapa relatif kami, keluarga kami juga, yang kami berikan papercraft, dan ini sangat baik banget untuk orang-orang tua di atas 70 tahun. Seperti itu. Baik Mas Rauf, ternyata banyak sekali manfaat dari papercraft ya Mas, mulai dari anak-anak untuk meningkatkan motorik halusnya, dan juga untuk orang dewasa, untuk sebagai media untuk mengurangi demensia ya Mas ya. Lalu Mas, kita juga nanti, aku ingin mau nanya sedikit sih Mas, tentang pembuatan papercraft ini, atau kita merangkai papercraft ini, apakah sulit, dan apakah ada tingkatan-tingkatan tertentu dalam membuat papercraft ini, tapi ditahan dulu Mas, kita usai jeda, lalu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Rauf Ravanus. Oke, Mas Rauf, mungkin pemirsa di sini ingin tahu nih Mas ya, apakah tadi kan dikasih unjuk, bentuk-bentuk, dari papercraft, mulai dari yang untuk mobil, hewan-hewan, dan lain sebagainya. Ya, sepertinya rumit nih Mas ya, apakah sulit nih Mas untuk merangkai papercraft, apakah ada tingkatannya mungkin dari anak-anak hingga orang dewasa? Bisa dijelaskan Mas Rauf? Ya, baik, terima kasih Mbak Lintang. Jadi tingkat kesulitan dari papercraft pada dasarnya itu bukan hanya umur, tapi juga tingkat seperti kita bilang adalah jam terbang. Jam terbang dari bikin papercraft. Untuk yang pemula banget, kita biasanya bilang entry levelnya adalah bikin sesuatu yang simple banget. Nanti ini, hasil jadinya adalah seperti ini. Nah, si papis seperti ini. Jadi dari bentuk-bentuk seperti ini, jadi teman-teman bisa download ini di internet, di mana aja, atau bahkan beli produk yang sudah jadi. Yang biasanya ada, biasanya kami bagikan di pamerannya paper, di cinogami, atau bahkan buat workshops. Nah, biasanya seperti ini yang sangat simple banget. Jadi kalau tingkat kesulitannya, kita ada yang pertama yang simple, entry level. Lalu yang kedua yang medium. Yang medium tadi saya sudah kasih lihat seperti ini buat teman-teman yang pengen nyoba, tapi kayaknya saya nggak mau nyoba medium, nggak mau nyoba yang easy banget, gitu. Jadi bisa langsung nyobain. Nah, terus satu lagi ada yang tingkat kesulitannya advance, yang cukup tinggi. Nah, tingkat kesulitan advance ini perbedaannya adalah di pemotongan dan juga pelipatan. Pemotongannya lumayan kecil, lebih kecil. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang lebih kecil dari 1 cm. Nah, itu harus dipotong, lalu pelipatannya juga. Dan ini biasanya menghabiskan waktu di atas 20 jam kerja. Nah, di atas 20 jam kerja itu, kapal yang ini kurang lebih sekitar 40 jam kerja. Nah, jadi bisa bikin kapal. Wow, ini karakter one piece ya, Mas, ya? Kapal one piece, P. Iya, betul banget. Ini yang lumayan besar, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain, pengen hobinya apa, terus ketepanikan seperti apa, ini bisa juga bikin kapal seperti ini juga. Baik, Mas. Ini tumba lintang. Oke, karakternya apa lagi nih, Mas? Berarti tadi yang untuk anak-anak adalah karakter yang mudah ya, untuk hewan, dan lain sebagainya, yang lucu-lucu gitu ya, Mas, ya? Lalu bagaimana nih, Mas, untuk yang remaja dan orang dewasa gitu, mungkin apakah mereka juga lebih tertarik dengan yang tadi tahapan medium itu, Mas? Atau ada juga yang ingin pendekatan karakter-karakter yang lebih lucu nih kayak anak-anak? Iya, betul banget. Untuk orang dewasa, biasanya kita berikan sesuatu yang memang udah challenging dan modelnya juga mirip dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi, kayak misalnya kapal atau mobil gitu, atau bahkan karakter-karakter yang memang mengingatkan orang dewasa itu terhadap masa kecilnya. Seperti karakter seperti ini nih. Nah, si Valtus ini juga terbuat dari kertas, dia 100% dari kertas juga, dan pengerjaannya juga tidak terlalu rumit. Waktu pengerjaannya kurang dari 10 jam. Ini karakter apa nih, Mas? Ini karakter robot namanya Valtus, bukan Gundam. Ini karakter robot namanya Valtus. Mungkin untuk orang tua yang udah sekitar umurnya di atas 30, pasti kenal juga dengan karakter-karakter ini. Dan ini bisa langsung dirangkit juga, tinggal dipotong, lipat, sama tempel. Kurang lebih pekerjaannya sama juga nih, Mbak Lintang. Jadi tetap harus dipotong, tetap harus dilipat, dan juga ditempel. Jadi peralatan kita yang dibutuhkan untuk peralatan dasar dan peralatan yang umum untuk digunakan, sebetulnya dua peralatan aja adalah gunting dan lem. Tapi kalau misalnya orang tua lah, ya kalau orang tua atau orang dewasa, atau mungkin anak-anak yang sudah mulai advance, kita sarankan tetap pakai cutter. Jadi alat pemotongnya cutter. Cuma memang harus benar-benar diperhatikan, harus ada yang supervise juga untuk penggunaan cutter, karena alat tajam sekali, dan harus hati-hati untuk pemotongannya. Mas, ngomong-ngomong tentang papercraft, mungkin banyak pemirsa di sini juga yang tertarik dengan karakter-karakter kearifan lokal nih, Mas. Seperti Hirose, Gundam, dan juga Gundala, dan lain sebagainya. Apakah itu juga dibuat nih oleh Mas Rauf di Studio Ichinogami? Betul banget. Jadi kami juga bekerja sama dengan Gundala, Gundala Putra Petit, dan kawan-kawan namanya Gundala & Friends. Kita bekerja sama dengan studio yang membuat Gundala. Dan ini untuk memperkenalkan bahwa ada karakter-karakter kita yang memang dari Indonesia. Dan juga ada ondel-ondel, betul banget. Jadi ondel-ondel ini kita ingin memperkenalkan bahwa dari ondel-ondel ini sebetulnya bukan hanya dua, tapi ada keluarga ondel-ondel. Jadi ada ayah, ibu, dan juga anak-anak ondel-ondel. Jadi seperti yang Pak Benyamin katakan, ini ondel-ondel punya anak. Dan kita juga ada dari nasional juga yang Nusantara Papercraft Kit, ini untuk promosi budaya Indonesia. Dan Nusantara Papercraft Kit ini sudah kami bagikan juga ke sekolah-sekolah, ke perpustakaan, bahkan ke kementerian-kementerian untuk dijadikan bahan ajar untuk anak-anak, bahkan ke luar negeri juga. Jadi kami juga sempat beberapa kali membagikan ini ke teman-teman kita di negara seberang, negara-negara tetangga di Singapura dan juga di Malaysia, untuk memberikan informasi tentang budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Berarti menarik sekali ya Mas, perbincangan kita tentang Papercraft ini. Ternyata banyak sekali manfaatnya dan juga banyak sekali orang-orang mungkin yang tertarik dengan membuat Papercraft ini. Lalu Mas Rauf, terakhir nih Mas. Mungkin apa pesan Mas Rauf nih? Mungkin generasi kita, generasi muda yang akan datang ingin seperti Mas Rauf nih, menginspirasi dengan membuat Papercraft, dengan bentuk-bentuk yang kearifan lokal ada, dan semua apapun ada nih di Papercraft. Silahkan Mas Rauf. Ya, yang pastinya tetap kreatif, tetap cari tahu informasi-informasi yang ada di Indonesia juga, karena Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan rasa. Dan buat teman-teman yang pengen banget ber, mungkin mempunyai usaha dan mempunyai bisnis sendiri, saya punya pesan satu, coba mulai dari hobi Anda sendiri. Kalau misalnya Anda punya hobi, why not? Itu dijadikan pekerjaan yang memang serius gitu. Dan mungkin akan menginspirasi buat teman-teman juga. Karena bagi saya, hobi yang saya suka dan dikenal oleh banyak orang, dan orang-orang juga kenal, suka, dan akhirnya tertarik, itu sangat menyenangkan bagi saya pribadi. Baik Mas Rauf, berarti harus berawal dari hobi ya Mas ya? Nanti kita akan mewujudkan atau menciptakan mimpi-mimpi kita. Mas Rauf, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa Mas Rauf. Terima kasih Mbak Lintang, terima kasih. Sehat selalu Mas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan mengajak Anda melihat aksi menanam ratusan pohon untuk menyambut Hari Penanaman Pohon Nasional. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih.